Halo, saya Ilustres Elucidation, saya graduate keempatan keempatan, dan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa keempatan keempatan dari subreddit r slash keempatan keempatan. . Iya, keempatan keempatan luci itu berubah, karena mungkin prakita standard mengatasi keempatan sudah tidak ISULi, Kadang-kadang mereka masih belum kenal, seperti pada waktu Karen Reiter Hunt 1996. Itu dikira-kira yang membiarkan atas Glover cukup untuk melindungi dari menghidupan toksik metal-mercuri. Menurutnya, itu tidak cukup. Dan meskipun saya menggunakan mulut pada saat ini, sebenarnya semua orang mengharapnya melakukannya. Karena itu adalah tahun pertama di universitas, semua orang mengambil kimia generasi di tahun pertama di universitas. Jadi kelasnya besar dan tidak cukup pipet untuk semua orang. Dan itu adalah titrasi basa, dengan asid dan basa yang sangat konsentrasi. Jadi jika Anda mendapatkan asid oksalik di mulut saya seperti yang saya lakukan, hanya menghidupkannya. Berbicara tentang dilut, itu adalah 0.00001 molar asid, itu jelasnya sangat dilut. Tiada apa yang harus berlaku. Tengokkan. 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 Film sci-fi. Tengok yang tidak bisa menjelaskan. Quantum. Tengokkan quantum di semuanya. Jika saya ingat dengan benar, itu dipanggil quantum karena terasa bahwa energi light datang dalam paket yang Anda dapat menurut. Dan ini berlaku jika Anda pergi kecil. Sangat, sangat kecil. Seperti level subatomis atau kecil. Yang berpindah dari fisik quantum dan kemisi quantum akan menjadi fisik klasik. Yang berfungsi untuk skala lebih besar. Redox. Redox. F plus. Plus. E minus. Tengok. F E. Redox. Redox. Redox adalah tipe reaksi di mana ada molekul yang kehilangan elektron, dan ada yang lain yang mendapat elektron. Dan mereka berubah ke stasi oksidasi. Seperti di contoh ini, ini adalah dengan definisi reaksi reduksi. Karena di reaksi ini, hal ini mendapatkan elektron. Elektron di kiri. Yang berpindah adalah oksidasi. Namun, sebelah ini bukan bagaimana itu berfungsi. Anda tidak mengubah elemen karena setiap redox itu hanya kerja alchemis. Anda tidak mengubah fluorine ke iron seperti itu. Lama latihan akademi terlambat. Mendeleev. Mengubah periode periode supaya orang tidak perlu memenuhi bahagian elemen. Atau guru kemisi. Mendeleev. Mendeleev. Mendeleev meletakkan elemen di periode periode karena dia menemukan bahwa jika dia mengurangkan elemen dengan kubat atom mereka, beberapa bahagian yang mengulangi setiap elemen. Seperti litium dan sodium yang berbeda. Sodium dan potassium, dan sebagainya. Ini berarti dia dapat mengurangkan jika ada elemen yang hilang di tempat yang harusnya. Seperti dengan gallium dan germanium, mereka harus ada elemen dengan bahagian yang berbeda dengan aluminium dan silikon, tetapi dengan kubat atom antara zink dan arsenik. Saya tidak pikir Mendeleev meletakannya untuk memenuhi bahagian. Ia adalah untuk memenuhi bahagian dan kubat. Dan jika Anda cukup komitif untuk melakukan suatu eksersis dalam kemisi. Mungkin Anda harus memenuhi bahagian yang tinggi di periode periode. Seperti 20 elemen pertama, dari hidrogen sampai kalsium. Tanpa memenuhi atau apa-apa. Well, that's what I believe. Banyak-banyak cara yang Anda dapat mengatakan gula. Citraff H22011 adalah formula kimia dari sucrose. Gula yang digunakan sebagai gula stabil. Ia adalah kombinasi fructose dan glukose. Untuk menjadi lebih eksek, ini adalah gambar kedua-dua terakhir. Beta bermakna C dengan dua oksigen dalam gula yang disebut karbon anamori. Dan nombor 6 karbon berada di sisi yang sama. Alpha bermakna itu berbeda. D berarti dextro, bermakna benar. Kerana molekul gula adalah yang disebut kairomolekul. Dan kairomolekul bisa mengurangi panggilan polaris. Dalam kesempatan, ia ke arah kanan. Apa panggilan polaris lagi? Panggilan bisa dilihat sebagai panggilan elektris dan magnetis yang mengosilasi. Dalam panggilan regular, ada banyak daripada mereka dengan arah osilasi. Tapi jika Anda melakukannya ke filter, filter polarisasi, ia hanya mengosilasi dengan satu cara. Yang ini adalah yang bisa dilengkapi oleh air gula. Puran bermakna ringan C401. Pirani adalah ringan C501. Dan akhir-akhir yang buruk bermakna itu sebuah panas. Dan akhir-akhir yang buruk bermakna glukopironocyte. Tidak pasti. Saya pikir itu bagaimana gula terkenal. Dan yang terakhir yang digunakan untuk mengurangi gula menggunakan full IUPAC nomenclator nomenclator. Ini hanya... Insanity. Mengasal oleh otak besar. Cuma kemarin-kemarin yang melakukannya. Tidak. 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 Tidak cuma kamu menjadi penyakit dengan menggunakan termasuk psikis untuk items yang kita setiap hari. Kamu benar. Tidak. Tidak. Memem itu membayangnya. Tidak. 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 Jadi saya percaya kamu bisa mengatakan bahwa Tidak. 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 Bila kamu mengambil reaksi yang butuh sodium chloride. Tapi iodat atau agent anti-caking akan menggantungkan reaksi. Dalam kes itu, menggunakan garam sodium pura. Ya, ibu bapa saya bergurau tentang apakah saya gay atau jahat. Saya yang menginginkan ringan benzin itu menikmati di dunia. Jadi, kamu benzin seksual? Benzin adalah kompon organik yang digunakan sebagai solven. Dan dikaitkan di kertas seperti ini. Ringan ini istimewa karena dengan mengalternasi ringan dan ringan, ia menjadi lebih lebih stabil. Kompon organik lain dengan ringan benzin dapat menyerang dengan, sayang, bromine. Tapi tidak untuk benzin. Ia pasti lebih susah, dan ketika ia melakukan reaksi, ringan benzin tidak terbuka. May Allah memberikanmu elektron. Islam. Radical Islam. Biasanya elektron berbicara dalam bergurau. Tapi kadang-kadang mereka tidak bergurau seperti yang ini. Yang ini disebut free radical, dan radical adalah reaktif. Dan akan mencari radikal lain untuk bergurau. Atau mencari molekul non-radikal. Dan menyebabkan masalahnya ke molekul lain. Jika ini berlaku dalam molekul yang penting seperti DNA kita, tentu saja akan menyerang DNA. Jadi, ia mengubah kode. Dan kemudian kamu mendapatkan mutasi. Dan kemudian kamu mendapatkan sel kanser. Ini benar. Saya dengan kema꼬� mata kelima sekolah mencerahkan memahami memasuki membuah 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 pembuah kelima. Bagaimana kamu melakukan, kelima tempat tempat tempat? Kira? Saya rasa ada-terep ada, tapi lainnya bisa diaksesו dengan kematian sekolah. Lihat beberapa membuah ini. di video ini. Saya pikir ini jelas di sini bahwa 0.00001 molar adalah konsentrasi yang sangat terlalu 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 melakukannya. Saya pikir sekolah yang baik harus mulai membincangkan fisik kuantum atau fisik modern di tahun terakhir, di mana semuanya fisik plastik telah dibincangkan. Anda harus dapat mengerti bahwa reaksi ini adalah reaksi reduksi dan dipercaya di sekolah. Hidupan periode itu harus di awal kelas 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 kelihatan. Saya pikir jika Anda mendapatkan level fructose dan level glukose, Anda benar-benar di sini, Anda baik-baik saja. Dua bawahnya hanya level kebanyakan yang besar. Bahkan setiap sekolah-sekolah tahu bahwa garam adalah klorodium, benzen dilahirkan di seksi kelas 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 kelas. Ada sekolah di sekolah di mana Anda tidak bisa mengerti kelas 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 kelas? Yang ini saya tidak tahu bagaimana di sekolah kelas 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 yang dibincangkan. This is radical. Cannot recall on top of the head. Last meme. C-PO 215. E-PO 215. E-PO 215. E-PB 211. E- би 211. E-TL 207. This is the most upvoted meme in the subreddit. You know, in the center of atoms, there are proton and neutron, right? The protons are positively charged, so, they should repel each other. tetapi mereka berkumpul di tengah atom. Dan atom yang sangat besar seperti uranium dengan 92 protonnya, itu tidak terlalu stabil karena itu 92 proton merupakan satu-satunya. Jadi cara atom yang besar menghilangkan beberapa protonnya adalah dengan radiasi alpha, yang berdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Dan 2 proton dan 2 neutron, bukan itu helium? Dan kadang-kadang mereka juga melakukan radiasi beta juga, yang mengubah salah satu neutron dalamnya menjadi proton dan menghentikan elektron. Dalam kedua kesejaan, jumlah proton berubah, dan elemennya berbeda berdasarkan jumlah proton. Jadi itu sebabnya kamu melihat banyak simbol berubah, dari U, TH, PA, dan sebagainya. Itu saja yang saya punya untuk sekarang. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang meme yang saya belum jelaskan dengan jelas, jangan berhati-hati untuk komen pertanyaan Anda di bawah. Like video ini jika Anda sudah mencapai, dan subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini bagi saya. Terima kasih telah menonton!